Nah ini kita udah masuk di dalam aplikasinya, ini tampilan dari aplikasi kasirnya atau aplikasi Ini favorit atau menu-menu yang paling sering keluar bisa dikelompokkan di bagian favorit agar mempermudah pencarian saat ada yang membeli menu tersebut Ini library tampilan untuk semua menunya dari kategorinya terlebih dahulu Di dalam kategori ini ada item-itemnya Contoh seperti ini di dalamnya ada baru menunya Ketika ada yang beli kita tinggal pilih salah satu item tersebut dan masukin berapa jumlah pesanannya Nah disini untuk kasir sebatas transaksi seperti ini Kalau kendala disini mungkin ada yang minus untuk ingredient gitu kan atau ngeplus ingredient gitu kan Terutama yang ngeplus karena dia nggak akan berkurang stoknya Kalau ingredient tersebut tidak dimasukkan ke resepnya Jadi walaupun ada transaksi item tersebut Karena dia tidak menggunakan resepnya Dia berkurang Kalau aku bisa langsung kan Iya Belum bisa kalau untuk gas Nah untuk disini Untuk kasir jika dia langsung bayar gitu kan Kita bisa langsung klik bayar Tapi kalau dia jatuhnya open bill gitu kan Bayarnya belakangan kita bisa pilih simpan bill Kemudian kita akan beri nama bill tersebut Dengan nama siapa atau dengan nomor meja berapa gitu Ini untuk pengaturan printernya ada disini bisa disetting item atau apa saja yang akan keluar dari printer tersebut Dan ini juga yang tidak boleh dilupakan sama kasir untuk memulai shiftnya Ini yang tidak boleh dilupakan sama kasir untuk selalu memulai shiftnya dia sebelum bertransaksi dan mengakhiri saat cukupnya Kita mulai Belum ada pengeluaran baru kita melakukan transaksi Tiket pesanannya matiin aja deh Sekarang yang diatasnya bikin Kembali lagi ke sini Kalau customer langsung bayar ini kita tinggal klik bayar Apa tunai atau e-wallet edisi atau lainnya tinggal kita pilih Kalau misalkan pakai tunai kita tinggal klik bayar transaksi selesai Struk bisa dikirim ke SMS bisa juga email dan bisa juga kita cetak Kemudian kalau ada yang open bill gitu Kita tinggal input menunya apa Lalu kita simpan Kita kasih nama Customernya Kalau perlu sama nomor mejanya Kemudian simpan Nanti saat dia nambah menu atau mau close billnya kita masuk ke daftar bill Tidak 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 Jika customer mau close bill atau mau nambah orderan, kita tinggal tarik bill-nya Kemudian kita tinggal input, kalau mau tambah ya tinggal input Kalau mau di-close, tinggal dibayar Bill di sini tidak akan hilang kalau tidak ditransaksikan Tidak bisa, nah di sini baru dia akan, A04 akan hilang Ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin Ini kalau misalkan ada customer datang rombongan Udah pesen A, B, C, D, tiba-tiba Pas dibayar, dia mau bayarnya sendiri-sendiri gitu Yap, itu jatuhnya pisah bill Kita nggak usah hapus item-nya, tapi kita pisahkan bill-nya satu per satu Jatuhnya jadi transaksinya sendiri-sendiri gitu Tinggal di input Ini kan Gimana? Ya, betul, itu adalah pisah bill-nya Kita tinggal, ada dua item, kita tinggal nyalain Item mana yang mau dibayarkan terlebih dahulu Misalkan ini yang bungsam, kita bayar Pilih Bayarnya pakai apa Kita akan pakai edisi BCA Misalkan, ini tinggal kita bayar Transaksinya selesai, otomatis di sini Dia sudah hilang, karena dia sudah proses pembayaran Ini, kalau yang ini udah nggak bisa dipisahkan Karena tinggal satu item Ini kita tinggal klik bayar Lampas deh Bayar Tentang di pinjam dulu ya Iya Transaksi baru Selesai Untuk melihat Apa saja transaksi hari ini Gitu kan Itu kita bisa lihat di Aktifitas Aktifitas Semua aktivitas Semua aktivitas Hari ini Kemarin Gitu Itu akan ter-record Di bagian aktivitas Aktifitas Besok belum ada Jadi ini Yang sebelum-sebelumnya akan ter-record Terus di sini Kalau ada refund Kita bisa pilih refund yang ini Itu refund itu untuk pengembalian Jika memang ada kesalahan dari customer Ataupun kesalahan dari internal kita Kita bisa pilih refund Kemudian detail produknya Apa saja Kalau kita ngeklik satu-satu seperti ini Mungkin akan lama Gitu kan Tapi kita bisa lihat di bagian shift Shift saat ini Untuk detail produk yang terjual Sudah menjual apa saja Di hari ini Aparan ini bisa kita lihat Jika kita sudah mulai shiftnya Jika belum mulai shiftnya Kita tetap akan bisa transaksi Tapi detail ini Kita gak akan Punya Kita tidak akan bisa tahu Apa saja yang sudah terjual Gitu Paling kita bisa tahunya Dengan manual Seaktifitas Lihat item terjualnya satu persatu Kemudian Di sini tipe penjualannya ada apa saja Ini Lihat tipe penjualannya 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 Nah Ada tiga itu Ada tiga Ada tiga Ini untuk membedakan harganya Ini harganya doang ya Resepnya itu tetap sama Jadi Kalau ada tipe penjualan Terus ada ingredientnya Ya sekalian Resepnya Tetap pakai yang ada di Back office tersebut Sebagian resepnya itu Dia tidak mempengaruhi resepnya itu Dia cuma mengganti Harga antara Dentin, Gojek, Grab Untuk dibedakan Ini bisa dipilih Ini karena akun demo Jadi Banyak pilihannya Ya Ya Siap ibu Gapapa Tipe penjualan ini Bisa nggak Maaf Maaf Tipe penjualan ini Bisa dipilih Walaupun sudah input itemnya Gak jadi masalah Jadi mau ganti Tipe penjualan itu bisa Otomatis harganya pun Akan terganti Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu Mungkin ada yang kurang jelas Saat Minus itu dari mana Minus Minus Resepnya yang dimasukin Ya Resepnya aja sih Kalau disini Jadi gini Kalau disini itu Minus Otomatis minus Minus itu minus uang Kalau di kasir itu Saat akhir isi Uangnya tidak balance Dia akan muncul selisih minus Ataupun kalau uangnya lebih Akan no plus Itu kalau di kasir Tanya seperti itu Tapi kalau minusnya Di stok Balik lagi Stok item library Atau Ingredient Kalau Ingredient Berarti Item Ingredient Tersebut Dia tidak masuk Resep Jadinya dia tidak Kepanggil Untuk Mengurangi Seperti tadi Kalau lihat disitu tadi sih memang Ingredientnya yang Banyak plus minus gitu kan Ada yang sampai 20 ribu Ada yang 11 ribu Ada yang Bisa aja Bisa aja Bisa aja Tapi dengan catatan Ya harus ada persetujuan Karena nantinya Saat di adjust Gitu kan Misalkan yang minus Kita bikin 0 Berarti kan ada penambahan dong Untuk Yang tadinya minus Biar jadi Nge plus itu kan Pasti ada ditambah Nah Ditambah itu Dia akan ada income Masukkan Berarti kan data Nge plusnya Kemudian yang tadinya 20 ribu Dibikin jadi 0 Berarti ada minus 20 ribu 20 ribu gram Dikali Berapa rupiah Itu akan ada Expand Pengeluaran Jadi balik lagi Ini kan Tadi kan lihat di back office Tinggal dikit lagi nih Ini 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 Ingetin juga Itu Mau kaposnya udah mau habis Ya Mau diperpanjang Atau mau bikin akun baru lagi Ribetnya gimana Ribetnya gimana Oh gitu Ribetnya gimana Kan bisa kita tarik data lama Kita masukin data baru Itu nya nol Itu nya nol Stoknya nol Cuman balik-balik pake malin Iya Iya kan mau juga Iya kan Mari juga Lawa kan kita gitu ya Masalahnya Ada Habibie Ada Habibie Iya sih Habibie Dia Kemarin gue juga begitu Di daerah Sawangan Depok Dia udah Akunnya berantakan banget Ya akun cafe kayak gini Itu ada 1200 menu Ingredient nya ada 5300 sekian Dan akhirnya dengan diperbaikin akhirnya Akunnya cuma jadi Menunya cuma jadi 300 Dan stoknya nol lagi Data yang lama Yang perlu mana Yang masih udah gak perlu mana Masih bisa di sharing-sharing Baru nanti masukin ke akun yang baru Jadi real datanya Untuk mulai besok Gue mau pulang masih ada jatuh lagi Jadi kan kalo di back office coba liat Kayak ingredient sama item library Ini kan ada export import Kita tarik dulu udah tanyakan Kita tarik ke excel Nah nanti di file excel tersebut Kita masukin ke akun yang baru Masuk deh datanya Modalnya seperti itu Hanya data tapi Stoknya nol Iya Ya itu mah udah listing tau kali Ini masalah Bukai masuk Bukai masuk Bukai anak harus Menjelaskan dengan manfaat Ini 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 Belas minas Belas minas Belas Itu gak akan belas Kalo gak di Stop langsung Gitu kan Iya Ini Soalnya Ini Ini Minum Abang Abang Abangnya Mas Jadi bikinin Mas minum dulu ya mas Itu walaupun udah di perpanjang Nantinya Gitu kan Misalkan Tetep kayak gitu Gak akan berubah jadi nol gitu Itu gak akan berubah Bisa dengan catatan Ganti akun Atau mau di adjust Pilihannya dua itu Di adjust dibikin nol semua atau mau diganti akun ya Bilangnya bisa jelasin kayak gitu aja ke bapak Ini kan udah mau habis juga nih kita harus perpanjang gitu kan Kalo dengan seperti ini di perpanjang gitu kan Ini akan tetap seperti ini Atau kita akan bikin akun baru Data yang ini kita tarik kesana pak gitu Di luar report ya Menu sama ingredient bisa kita tarik pindahin Tapi report gak bisa dipindahin Nih 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 selamat menikmati apa lagi yang mau ditanyakan ibu bagaimana bapak iya pasal jangan nyerahin dulu yang cowok siapa aja ya lupa gue abibi udah kemana enggak tahan enggak tahan dia ya udah buka tuh kayak kopi sisi botol kenapa itu kan juga beda kan ya gradiannya gak ada jadi gak berkurang in gradiannya ya kopi in gradian itu dibuat dari petang habibi doang gak? iya kita juga sih shift juga back office juga ya kalo udah satu shift berapa orang? satu satu shift satu orang dikepercaya masih mending di moka kalau gitu kok mau ke jatuh ketiga deh banyak-banyak hatinya jadinya dapatkan terus informasi seputar peminikan bisnis WKM IKM serta energi dan lingkungan dapatkan terus modifikasi dari YouTube channel Dekala TV jangan lupa subscribe like comment and share YouTube channel ini